Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama saya di channel Emi Petualang Khusus membahas tentang lebah trigona kleviaris Oke teman-temanku semua para pecinta trigona Mudah-mudahan pada pagi hari ini Teman-temanku semua dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak kurang suatu apapun Oke teman-temanku semua Pada video kita kali ini Kita akan melakukan pemanenan lebah trigona jenis kleviaris Teman-temanku semua Di dalam tahun ini ya Produksi madu lebah trigona Sangat minim sekali ya teman-teman Karena faktor cuaca yang tidak menentu Sekarang di NTB ini Anginnya kencang ya teman-teman Jadi lebah-lebah kita itu Tidak bisa mengambil nektar dengan maksimal ya Teman-teman semua Oke teman-teman mari kita lihat Madu-madu yang akan kita panen ya Bagaimana kondisi dari koloni lebah kita Oke teman-teman kita lanjut Oke teman-teman inilah keadaan madu yang ada di topingan ya Sekarang tidak begitu banyak ya Sangat minim sekali Tapi ini mau tidak mau kita harus panen ya teman-teman Ini kita harus panen Supaya produksi madu lebih cepat lagi Disini kita akan memanen semua Topingan ya teman-teman Semua toppingan yang ada disini Semua kita akan panen Dan nanti kita lihat Berapa liter yang Bisa kita dapatkan dari Hasil pemanenan hari ini Oke teman-teman Kita lanjut pemanenannya Oke teman-teman Kita mulai Untuk pemanenannya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini sudah selesai Kita tutup kembali Dan kita akan panen yang kedua Ini biasanya Kalau produksinya normal teman-teman Dalam dua stup ini Kita bisa mendapatkan 500 ml ya teman-teman Oke ini sekarang produksinya Sangat minim sekali ya teman-teman Lihat Hanya ini yang kita dapatkan dalam Dua stup ya teman-teman Ini dalam dua stup Kita mendapatkan sekitar 200 ml saja ya teman-teman Jadi tahun ini sangat Minim sekali ya teman-teman Oke kita lanjut ke pemanenan yang lain Nah ini ya teman-teman Madunya Sama saja ya Sangat sedikit sekali ya Kita akan panen Ini ya kelihatan madunya Ini kalau Normal ya Ini penuh dia Ini penuh dia Ini kan bekas Kita panen dulu ini Ada Di sini juga Penuh Dia ada bekasnya disini Tapi sekarang ya Agak minim karena Cuaca yang sangat Sangat tidak Baik ya teman-teman Oke kita lanjut Untuk Pemanenannya Ini sudah Beberapa stup ini Kita baru mendapatkan Ini ya Sekitar setengah liter Ya sekitar setengah liter Ini kalau di perah Dan kita akan Pemanen sebelah sana juga ya Di stup-stup itu Oke teman-teman Nanti kita Lanjut Untuk Melihat berapa liter Yang kita dapatkan Dalam pemanenan ini ya Teman-teman Oke kita lanjut Teman-teman Kalau yang ini ya Warna Kantong madunya Hitam ya teman-teman Ini Kantong madunya hitam Tapi Isinya itu Bening ya Teman-teman Ini Saya Belum tahu nih Diambil Propolis Dari getah apa Ini ya Teman-teman Kalau Getah nyamplung Dia akan Warnanya Kuning Kehijauan ya Teman-teman Tapi ini Agak Sedikit Kehitaman ya Teman-teman Kita bisa lihat Ini agak Sedikit Kehitaman Tapi Isi dari Madunya itu Beneng ya teman-teman Bisa kita Lihat Ini ya teman-teman Beneng si madunya Oke kita akan Panen ya teman-teman Oke Teman-teman Madunya seperti ini ya Dia berketul-ketul ini ya teman-teman Ini Berketul-ketul dia Propolisnya ini Sedikit keras ya teman-teman Beda sama yang Ini ya Ini agak lembek Propolisnya Yang warnanya Kuning Coklatan ya Kalau yang hitam ini Lihat Agak keras ya Tapi bukan berarti Lihat Bukan madu ya Ini madu Lihat Nah Tapi propolisnya Agak keras Oke teman-teman Nanti kita lihat Dia Mengambil Dari Resin apa ya Teman-teman Oke kita lanjut Teman-teman Lihat ini ya Teman-teman Ini Madunya Propolis Ya Kentong madunya Ini kuning ya Teman-teman Kuning Yang tadi itu Hitam Padahal Dengan wilayah yang sama ya Tapi Saya bingung Disini Dia Ngambil Resin apa Saya tidak tahu Sehingga Warna Dari Propolisnya itu Hitam Tapi ini jelas Propolis Yang Ini Dia Menggunakan Resin Nyamplung Si nyamplung Oke Teman-teman Kita akan Panen Ini ya Teman-teman Dari Sekian Banyak Stoop Yang kita Panen Hanya ini Yang kita Dapatkan Alhamdulillah Tapi ya Ini Rezeki Kita ya Teman-teman Walaubagaimanapun Pendapatan kita Kita tetap Bersyukur ya Teman-teman Ini Pemberian dari Yang Maha Kuasa Lagi pula Kita Tidak Ngasih dia Makan ya Teman-teman Dia cari makan sendiri Oke teman-teman Semua Nanti Pas Pembotolannya Kita akan Videokan ya Teman-teman Oke Oke teman-teman Setelah Kita Tiriskan Tadi ya Ini Yang kita Dapatkan Sekitar 3 liter Ya Teman-teman Ini Madunya Sekitar 3 liter Ya Alhamdulillah Walaupun Produksi Madu Tahun ini Berkurang Alhamdulillah Kita masih Mendapatkan 3 liter Ya Teman-teman Oke Teman-teman Semua Para pecinta Trigona Dimanapun Anda berada Terima kasih Setelah Menonton Video ini Dan Terima kasih Atas dukungannya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih